Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugit dari channel GSL Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke Super M Yang ngeluarin baru bisa dibilangnya apa nih? Comeback? Apa baru ngulirin album? Sebutannya apa? Gue masih belum kurang paham dengan istilah-istilahnya guys ya Nah nih guys, ini ada Super M yang judulnya We Do guys Ini gue jujur penasaran guys, temen-temen udah rekomendasiin dari kemarin kemarin Oh ini ada tulisannya guys, ini premiere tanggal 9 April 2021 Gue baru sempet sekarang guys, mohon maaf banget karena gue banyak kerjaan Jadi gue baru sempet nge-react hari ini guys ya Oke, sekarang gue akan nge-react tapi sebelum kita mulai Kita intro dulu guys, cep lho Oke guys, ini gue udah buka guys ya Ini gue jujur penasaran banget sama Super M Secara hampir semua lagunya loh guys Dari gue ikutin yang pertama yang Itu gue udah suka semua Gue gak bohong sama sekali Emang gue segitu sukanya Karena diproduce sama Ya itu kan, kalian tau juga Komposernya kayak si Adrian McKinnon Dan segala macem itu ikut mengkompos juga guys Jadi gue suka aja dia punya transisi dari verse, riff dan segala macem Dan ornament-ornament yang dimasukin ke dalam sebuah lagu Itu yang menurut gue excited banget Excited banget guys Oke guys, ini gue udah buka guys Gak ada informasi apa nih guys ya Super M Wah, bareng sama Prudential guys Oke, disini Oke, albumnya We Do guys ya Oh, diusung dari nama lagunya guys ya We Do Oke guys, kita langsung aja tanpa basa-basi guys Kita langsung react aja Karena durasinya gak terlalu panjang 3 menit, 57 detik Kita lihat nih ya Ada sentuhan-sentuhan apa disini guys Kita langsung react Satu, dua, ceplok Oke, ambience ya Oke Oke, 90s ya Diusungnya 90s guys Sound sonic Kayak 90s love-nya NCT guys ya Ke arah situ Oke Excitementnya gue suka Dia panning ambience Waktu teradet Itu ambience di kanan Terus ambience di kiri Dan by the way Danse mark Dia selalu memang keren banget marknya Ini guys Asik Nih danse Sedap Oke, stereo sih Oke Gak pernah mengecewakan guys Ini emang konsepnya gila nih guys Ini bassline-nya ditonjolin banget guys Ini yang tergabungan antara Ya ini selain member-membernya gabungan dari beberapa artis SM Tapi lagunya juga gabungan dari beberapa lagu SM guys Bassline asik Oh dia pake dua bassline ya Satu yang slap Satu yang lebihsin bass Asik Asik Gila guys, gue suka banget Low frequency-nya lebih di tengah Middle semuanya Rata lah ya Sampai frequency high Tapi di samping-sampingnya gue suka Orang main-main percussion-nya itu lebih Di white-in kiri-kanan guys Ini keren banget guys Clapnya asik Asik Prak-prak Itu gue sering gue gunain juga Tom-nya juga Tom-nya ini juga Gue unik nih guys Dia lebih Dia kayaknya riff-nya bakalan lebar nih guys Karena dari tadi Feel-in Tom-nya juga di tengah guys Nih Oh yes Nice banget itu Asik Dansek Gila Kay 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 Dan gue Gue suka Dia kayak Kay Di lift gitu guys Lift mall gitu Gue gak ngerti juga Oh bassline-nya Nice Kalian perhatiin gak sih guys Ini Ini Aneh nih Bener-bener di tengah banget loh guys Ini abis ini mungkin riff guys ya Ini tapi Lebih percussion di Kiri makanan speaker guys Coba kita lihat sini Aduh sorry gak hang guys Wait Oke drop ya Vokalnya disaturasi ya Nice Gila susah gila to dance Ini guys Ini ada ambience Rio gemuruh gitu guys Asik bassline-nya Gitar-nya funky banget guys Ini sound-nya enak banget Funky banget Oke Oke build up Kemana nih Wuh lebar Lebar guys Gila dance-nya juga Asik kayaknya sih Ini tanpa harus butuh lagu Diputar berapa kali Gue first impression Langsung suka sama lagu ini guys Itu ngetik tuh Hampir semua member ngetik tadi guys Now we having fun Itu di take Ada yang suara rendah Ada yang suara paling tinggi Segala macem nih guys Nice banget Dance-nya asik Ini costume-nya juga gak tero formal guys ya Wuhh Tadi denger gak guys Bass-nya Ada-ada disini Dirty bass disini Wuhh Bass-nya ngambil juga stereo Ini asik banget guys Jadi excitement di riff-nya Ini makin Bar gitu loh guys Ini 90's love banget ya Itu ada suara yang Tewit Kayak semacam scene lead guys ya Itu cuman Kalian perlatiin gak Rada kayak Di ducking gitu guys Kayak di side chain compressor nih guys Di trigger ke Mungkin dibuat lagi Ada namanya sebutannya Ghost trigger guys ya Ini asik banget disini guys Nih Wuhh Wuhh Oh nice Itu asik banget sih guys Nah kalo kalian yang Pengen bikin sound kayak gitu Tinggal cari aja Scene lead Cuman kalian bikin ghost track Kick drum Cuman Panjang Urusannya guys Kalian liat aja di youtube juga Banyak tutorialnya Namanya ghost trigger Side chain compressor guys Itu asik banget sih Tekniknya digunain disitu Nice Wuhh Dan ini Dinaikin setiap Scene lead-nya itu Dinaikin lama-lama Octave-nya makin tinggi Liat deh High frequency Wow Wuhh Wah Babang tampan kita Becun Oh Bass lagi Asik banget disini guys Pong pong Dislep gitu Nah hang guys Nah Oh Dia juga Feeling- Feeling Becun ini Asik guys Percussion Itu gue sebutannya Itu ada istilah lain Tapi sebutan gue Percussion Vokal guys Wuhh Disini Disini Isinya asik dia Nice Nice banget Oh transisi Ada gitu Kiri ke kanan Oh bagian TN sini Nice Main dinamikanya juga asik Dimatin beat disitu ya Arpeggio mau masuk guys Dia untuk di bagian pre-chorus yang kedua Dia mulai di build up Melalui arpeggio disini guys Kayak suara kutu guys Nih Nice Modern sedikit modern Gitaranya sih funky banget guys Wuhh nice Video clipnya keren Ah di dropin disini Oke Itu falsetnya gue segera guys Falsetnya pas di Temin nyanyi guys Itu falsetnya di double Empat kali kayak guys Tengah Dua Kanan kiri Lebar nih Temin guys Nice banget Mid low nya lumayan lonjok disitu Asik Bass line nya seru sih Build up lagi Boom Ini dance nya pecah nih guys Ini dance nya gue suka banget guys Jadul cuman asik Nih Asik Kai Kai itu emang Di depan emang The best banget ya Gila ini namanya nih Scene lead nih guys Teewek Itu tuh yang bikin Itu temanya tuh Luar biasa guys Temanya asik banget Asik Oke dua kali kemana nih Kita liat Apakah gsm Yes sm Masuk EP Itu udah Gue udah lumayan hafal deh guys Antara elektrik Pokoknya lebih Chord major Seven dan segala macem disini Enam Gitu gitu Nice Wuuu Chordnya EP nya enak banget Delay nya juga lebar guys Disini guys Kalian perhatiin nih Vokalnya Si Tan dikasih delay Lebih Itu namanya ping pong delay guys Stereo image disini Asik banget Wuuu Michael Jackson Wuuu Situ ya Wuuu Sub bass Boom Build up lagi Wah ini banyak nih Ini gayanya sih Gaya Adrian McKinnon guys Gue gak tau nih Gue Ada penjelasan gak ya disini Gaya-gaya detailingnya guys Gak ada sebutannya guys Mungkin kalian bisa bantu nih Siapa nih Siapa nih yang compose Siapa yang produce Siapa yang vocal director Ini seru guys Songwriter nya mungkin Siapa Wuuu Oh nice Asik Danse Asik Lucas Asik Asik di rooftop Ada petasannya Oh iya ini Bajunya juga Corporate color Banget guys Ini kan corporate color Prudential kan Merah putih Image nya guys Dikasih Ini berarti emang join nih Kayak ada Sesuatu sponsor Mungkin disini guys Mungkin Gue gak tau Mungkin temen-temen lebih tau Ya corporate color Disini Di helipad gitu Asik juga guys Ini dan sini Yang leher-leher Pata-pata gitu Asik Ini kostum yang tadi Barusan disini guys Ini kostumnya gue suka Masing-masing Belang bentong Tapi asik aja Penempatan itu Kayak sikai Pake jacket jeans Kayaknya lebih Lebih muda aja Gitu Taeyong juga Sabi banget ya Danse nya dari tadi Cuman lainnya Ini gak teru banyak kayak Taeyong disini Masuk lamp Terakhirnya soundnya Juga masih Pake sama yang waktu Di Super M yang pertama Wow Disini nih guys Kayak dia Dia pake sound effectnya Juga kayaknya Ada banknya guys Diambil-ambil aja Buat masukin kesini Tuh Wow Keren sih Video clipnya Warnanya tuh Lebih retro Retro warna Gimana gitu guys Aduh guys Ini kalo ngebahas Masalah Super M sih guys Ini gak pernah gagal Dari 100 Terus apa Tiger Insight Lagu yang pertama Apa gue sampe lupa guys Itu lagunya gak ada Gue suka guys Semuanya gue suka Kenapa Karena musiknya tuh Excitementnya gila guys Mereka emang arahnya Bukan ke K-pop banget guys Karena mereka untuk Lebih ke US Kalo temen-temen bantu Waktu itu guys ya Jadi emang Warnanya sedikit Lebih cheerful Lebih Banyak gimmick-gimmick Disitu guys Tema-tema juga Tema-tema sound-sound yang Gila keren Menurut gue sih guys Itu teknik-tekniknya Tadi kayak gue sebutin Ghost trigger Sightchain compressor Segala macem digunain Teknik EQnya itu Keren-keren banget guys Super M guys Dan Gue gak bahas vokal Gue gak bahas berhenti guys Karena emang Mereka tuh berkualitas banget guys Thank you guys Sudah rekomendasiin Super M nih Yang we do guys Ini gue telat Parah sih telat banget Lumayan lama Udah hampir seminggu guys Tapi at least gue bisa nonton Dan ini gue banyak referensi Gue bisa dapet dari lagu ini guys Oke guys Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol Super M guys Dan gue Chris Sainat Bye-bye Bersama